Transaksi sindikat narkoba internasional bernilai miliaran rupiah kembali berhasil digagalkan petugas kepolisian Polda Keplauan Riau. Lima tersangka yang diketahui membawa narkoba asal negara Malaysia ini diamankan petugas saat masuk melalui pelabuhan tikus di kawasan Tanjung Sengkuang, Batam. Dari tangan tersangka petugas mengamankan 30 ribu butir ektasi dan ganja kering. Penangkapan sindikat narkoba internasional ini juga berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas kepolisian di Raja Malaysia. Kapolda Keplauan Riau, Brijen, Armandepari menjelaskan, petugas telah mengamati gerak-geri komplotan ini selama 20 hari. Selain itu nantinya narkoba jenis ektasi ini sendiri akan kembali diedarkan ke provinsi lainnya. Nah ini kemungkinan besar ya itu akan dikirim kembali keluar dari daerah Batam. Jadi Batam hanya merupakan daerah transit. Namun demikian kita juga tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Bisa juga sebagian menjadi konsumsi masyarakat. Sementara itu saat ini petugas sendiri masih terus melakukan penyelidikan terhadap tersangka atas dugaan adanya keterlibatan salah satu pengusaha tempat hiburan malam di Batam. Fernando Sirait melaporkan dari Batam.